Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan meragui suatu motor baru dari MPS ini adalah bus perkotaannya yang berjenis seperti bis bumel ya atau bis yang non-ac biasanya dan kalau di kota-kota besar itu seperti Kopaja Kopata itu gitu ya ini bisnya ini untuk bisnya ini dari MBS dan untuk liverynya ini sudah input sama modnya ya dan bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan review untuk modnya ini ya untuk penamakannya seperti ini ini keren banget ya untuk modnya itu detail sekali dan rapi di sini ini seperti bis medium ya ya bukan kalau minibus atau low bis yang basicnya itu dari truk itu enggak kayak ini bisnya medium ya terlihat untuk setirnya menggunakan apa ini sepertinya Mitsubishi untuk setirnya di sini dan setelahnya itu ada apa itu tulisannya intinya itu ya untuk di dalamnya itu dan disini sudah menggunakan setian balap dan ini keren banget ya dan langsung aja kita akan meraview untuk fitur-fiturnya dulu ya untuk fiturnya ini kita cek untuk bagian lampu dulu lampu dekatnya seperti ini ya untuk lampu dekat dan lampu jauh dan untuk lampunya ini masih bawaan dari sasisnya ya mungkin karena masih kotak ini lalu kita cek untuk lampu azat untuk lampu azat disini menyala ya tetapi kecil gitu ya untuk lampu bagian sennya lalu sen kanan sen kiri sudah menyala ya lalu kita cek untuk wiper untuk wipernya disini sudah bergerak dengan normal ya di sini sudah ada kendala dan disini sudah menggunakan dua pintu ya biasanya akan menggunakan hanya satu pintu yang ada di tengah ini sudah ada dua dan untuk pintunya ini berjenis pintu lipat ya jadi untuk pintunya ini ketika kita narik itu tidak perlu ditutup lagi ya dan kita cek untuk bagian belakang untuk bagian belakang di sini untuk lampu ring normal lampu malam di sini sudah nyala ya lampu malam kami mundur lalu apakah sennya sudah menyala Oke sudah semula dengan normal ya di sini lalu kita cek untuk bagian interior untuk di bagian interior di sini lumayan keren ya di sini karena basicnya dari truk kemasnya bis perkotaan itu kan tidak terlalu banyak semacam instrumen tombol ya banyak di sini ada ke tombol-tombol yang bersifat itu wajib ya sepertilah tombol sand wiper terus lampu itu pasti ke pastinya wajib ya kalau tombol lainnya itu diada karena disini untuk entertainmentnya itu tidak enggak ada ya HP TV TV itu enggak ada karena bisnis standar dari bis semacam biskop aja gitu untuk pandangannya disini enak ya enak banget dan terlihat sudah sangat rapi di sini lalu setelah itu kita akan mengajakkan tombol animasi untuk animasi pertamanya apa ya Om membuka pintu bagian driver ya disini untuk animasi kedua disini apa Oh ini ada tangga dan ada semacam tempat untuk menaruh barang ya biasanya ini digunakan pas saat-saat angkutan pasar ya biasanya itu ditaikan di atas itu lalu untuk animasi ketiga di sini di sini apa nah ini menambahkan semacam antena ya ini antenanya hanya variasi ya tidak berfungsi dan ada tambahan semacam lampu yang lampu kaput ini yang bagian tengah yang berbentuk bulat itu dan ini modnya keren banget ya malah lebih keren ini ya daripada mod apa itu yang medium itu yang sel itu ini malah lebih mantap lagi ya malah animasinya sudah lengkap dan untuk fitur-fiturnya juga sudah rapi di sini lalu kita cek untuk gas serta speednya kok disini gerak gini ya ini apanya mungkin ciri khasnya ya dari eh apa itu PO bus perkotaan itu seperti ini untuk bagasi belakang itu gandul-gandul juga mungkin ya yang tahu silahkan komen Oh mungkin gini dan untuk speednya sendiri ini standar yang tidak terlalu ngebut tetap apalagi terlalu pelan di standar tapi untuk suspensinya disini masih takut ya karena hanya menggunakan per daun atau live string belum menggunakan suspensi balon atau suspensi darah ya dan apakah mod ini sangat cocok dimainkan di game mirip ini pasti sangat cocok ya bagi kalian yang pengen narik dengan merasakan suasana seperti menggunakan bus meto metromini atau kok paja itu sangat cocok sekali ya bagi kalian yang ingin nostalgia mungkin sekolahnya naik bis seperti ini kalian bisa langsung mencobanya untuk link downloadnya nanti ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabriceptian channel salam besit mani